Kotak nomor 8 Inggris Nah Matematika Oke Pertanyaan pertama Dua dasar warsa sama dengan berapa tahun? A. 20 tahun atau B. 16 tahun? A. 20 tahun Betul sekali Berapakah besar sebuah sudut siku-siku? 90 derajat Betul sekali Satu jam sama dengan berapa detik? 60 detik Salah Yang betul adalah 3.600 detik Oh Oke Soal nomor 4 adalah bangun yang dapat dilipat secara sempurna disebut dengan bangun A. Kongruen atau B. Simetris? B. Simetris? Betul sekali Apakah A. 1.400 atau B. 1.200 hasil dari 30 kali 40? A. 1.400 Salah Yang betul 1.200 Berarti 3 pertanyaan saja dan waktu yang didapatkan 1 menit tutup timore Sudah siap? Langsung aja Let's play Ayo Ayo Satu menit Bagus Galih Galih, ini kesempatan terakhir buat kamu Pilih kotak yang paling kamu yakin nomor berapa? Nomor 7 Serah kira nomor 7 apa ya? Wah Disitu ada peta-peta berarti soalnya tentang geografi Berarti aman ya, gak bahasa Inggris ya Oke Galih siap ya Jawab pertanyaan seputar geografi Pertanyaan pertama Kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku adalah A. Globe atau B. Atlas Atlas Betul Indonesia terletak di antara 2 benua Benua apa saja kah itu? A. Benua Asia dan benua Australia B. Benua Asia dan benua Eropa Asia dan Australia Betul sekali Apakah A. Sungai atau B. Laut yang merupakan aliran air yang besar dan panjang? Laut Salah A. Sungai Jawaban yang benar Oke Indonesia termasuk di bagian Asia A. Timur B. Tenggara Tenggara Betul sekali Pertanyaan terakhir Mesir berada di benua A. Benua Eropa atau B. Benua Afrika Afrika Yes, betul sekali Empat pertanyaan berarti waktu yang didapat oleh tim Ungu adalah 1 menit 30 detik saja Sudah siap tim Ungu? Oke langsung aja Let's play Ayo Ayo Ungu Ayo Kanza Lebih keras lagi Yes 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 Oke berhasil dijatuhkan Oke muas Ini kesempatan terakhir kamu Kamu mau pilih kotak nomor berapa? Oke Soalnya adalah bahasa Inggris Inggris Oke Soal pertama Dengarin baik-baik My father has a father He is my A Uncle B Grandfather B Grandfather Betul sekali When we are sick When we are sick, we go to A. Dokter B, teacher B, teacher Salah! Yang betul adalah dokter Tiga Tiga Fisherman works in the, 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 in the market, B, C B Betul, C Betul, C My sister makes juice, she needs A, rice, B, carrot B, carrot Yes, betul sekali Oke pertanyaan terakhir Rambutan, avocados, apple, are kinds of A, vegetables, B, fruit B, fruit Iya, betul sekali Berarti empat pertanyaan berhasil dijawab oleh MUAS Dan waktu yang didapatkan satu menit tiga puluh detik Oke Timorens sudah siap? Iya Let's play Oke Oke terus Ayo Kejar ketinggalan kalian Timorens Yes 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 Selesai Yeay Seru banget Gimana permainan yang seru ya? Seru Ternyata pintar-pintar tadi jawab pertanyaannya Tapi untuk kali ini gamesnya akan dinilai berdasarkan berapa kali menjatuhkan lawannya Nah itu dia Oke kalau tadi kita lihat dari tim ungu berhasil menjatuhkan Tiga lawannya Oke Timorens hanya menjatuhkan dua saja Berarti yang memenangkan games kali ini adalah tim ungu Selamat mendapatkan 500 ribu rupiah Game berikutnya seperti apa? Oke jangan kemana-mana tetap di Let's play Mari lagi di Let's play Oke Kalau di belakang udah ada yang berdiri Yang putih-putih Berarti kita masuk di games namanya Human Bowling Di games kali ini Masing-masing tim harus menjatuhkan pin bowling sebanyak-banyaknya Tim yang paling banyak menjatuhkan pin bowling Dialah pemenangnya Kita mulai dari tim orange Ada Ariel Kita lihat gayanya dulu yuk Ariel Gayanya dulu dong Oke Ariel siap meluncur Let's play Let's play Sembilan pin bowling Lanjut ke Timorens lagi yuk Ada Shashi Coba Shashi gayanya dulu dong Oke Shashi siap meluncur Let's play Jovita dari tim umu siap meluncur Tapi gaya dulu dong Jovita Oke Jovita siap meluncur Let's play Jovita 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 Oh Tujuh pin bowling saja Gak apa-apa Jovita Gak keren Muas ini peserta terakhir dari tim orange Oke Muas kamu sudah siap Gaya dulu dong Oke Muas pergunakan kesempatanmu sebaik mungkin ya Let's play Ayo Muas sapu bersih 8 pin bowling muas Oke Poin sementara 40 untuk tim orange dan 35 untuk tim ungu Berarti perdana Bentar dulu perdana kamu minimal kalau pengen menang di games ini 6 pin bowling saja berarti kamu memenangkan games ini oke 6 pin bowling minimal 6 Nah oke Perdana sebelum meluncur gaya dulu dong perdana Oke Oke Enam pin bowling ya Siap Let's play Ayo perdana Lari 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 Hah Ia benar benar Berarti yang memenangkan game Human bowling adalah tim Olo Dengan skor 41 Selamat mendapatkan 500 ribu rupiah Gimana senang gak semuanya? Senang Mau dapetin uang lagi gak? Oke kalau mau dapetin uang lagi Jangan kemana-mana tetap di Let's Play Balik lagi di Let's Play Oke kita akan masuk di game selanjutnya Apakah dia? Game selanjutnya namanya Let's Fight Game ini terdiri dari 4 orang 2 orang per tim Misi utama kali ini Setiap tim harus bekerja sama Untuk menjatuhkan lawan menggunakan dorongan Oke langsung aja kita masuk Di round pertama di game Let's Fight ini Gimana peserta udah siap? Langsung aja Let's Play Oke kita lihat Siapa yang berhasil menjatuhkan lawannya Lebih dulu Wow Tim mengusul di jatuhkan satu Beri ini dulu Beri ini dulu Oke Oke Wow Wow Yaaay 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 Ayo Wow Oke Yaaay Yaaay Timurus Yaaay Timurus Yaaay Timurus Yaaaay Yaaay Oke kita lihat, apakah Tim Orens berhasil lagi? Apakah Tim Orens berhasil lagi? Apakah Tim Orens berhasil lagi? Ya, keren Tim Orens. Oke pertarungan semakin seru. Kita lanjutkan di round keempat ini. Langsung aja let's play. Oke kita lihat, apakah Tim Orens berhasil menjatuhkan Tim Orens. Di game kali ini, di round kali ini. Ayo, Ungu, ayo, Ungu, ayo, Ungu. Wow. Wow, ya jangan kasih Ungu. Oke, oke. Nah, benar-benar masih ada satu orang yang tidak di tim. Ungu mudah-mudahan dengan jatuh. Ungu mudah-mudahan dengan jatuh. Ungu mudah-mudahan dengan jatuh. Wow, Tim Orens kembali menjatuhkan lawannya, guys. Round terakhir di game se-let's fight. Let's play! Ayo, ayo. Apakah Tim Orens lagi menjatuhkan lawannya? Apakah Tim Ongu? Wow, Tim Ongu berhasil akhirnya menjatuhkan lawannya. Berarti yang memenangkan game ini adalah Tim Orens. Selamat mendapatkan 500 ribu rupiah. Kita akan balik lagi saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Let's Play!